Ya salam teman-teman semuanya selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini Salam damai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Karena di luar Yesus tidak ada damai Nah teman-teman semuanya pada kesempatan ini mari kita sama-sama menyimak satu cuplikan video Dimana ada sekelompok orang atau ada sebuah masjid yang menolak pemberian sapi kurban Dan sapi kurban ini adalah diberikan oleh seorang toko agama Yaitu seorang pastor atau seorang pendeta atau hamba Tuhan yang bernama Andi Simon Nah teman-teman semuanya seperti apa cuplikan videonya Marilah kita simak video berikut ini Salam damai di dalam teman-teman semuanya Nah teman-teman semuanya tadi cuplikan video dari Pak Andi Simon Dimana tadi beliau menjelaskan kepada kita bahwa ketika beliau mau memberikan sapi kurban kepada saudara kita muslim ini Tetapi apa yang terjadi ya teman-teman Mereka tidak menerima dan mereka menolak pemberian itu dengan alasan karena tidak seiman Nah teman-teman semuanya saya mau katakan bahwa ini merupakan hal yang wajar-wajar saja Ya sah-sah saja kalau misalnya saudara kita ini tidak mau menerima dan mereka menolak pemberian itu Tetapi dalam hal ini kalau misalnya bisa disamakan Apa bedanya ketika kita menggunakan produk-produk yang berasal dari kafir Atau buatan-buatan dari kafir Saya rasa tidak ada bedanya ya Lalu apa alasan yang pasti ya Kenapa saudara kita ini tidak menerima Atau hanya karena gara-gara Karena ya hanya karena gara-gara tidak seiman Atau ada alasan yang lain Atau ada alasan yang tertentu Ya karena sampai hari ini mereka masih menggunakan produk-produk yang terbuat dari orang-orang kafir Atau yang diciptakan oleh orang-orang kafir ini Ya tetapi saya mau katakan sebagai umat yang penuh dengan kasih Ya penuh dengan toleransi saling menghargai Apa salahnya kita menerima pemberian dari seseorang Bukannya kita merasa bahagia Merasa bersyukur Merasa bersuka cita ketika kita mendapatkan hadiah dari orang lain Apalagi kalau misalnya kita dikasih gratis Tentunya secara pribadi Saya mau katakan saya sangat bersuka cita sekali Saya sangat bersyukur Ya dan saya sangat menghargai pemberian itu Walaupun itu hanya nilainya tidak seberapa Tetapi ketika kita diberikan atau ketika saya diberikan sesuatu Maka saya katakan Terima kasih dan sangat bersyukur tentunya dalam hal ini Nah teman-teman semuanya Saya sempat berpikir jangan-jangan Sapi korban ini beragama Kristen ya Jadi sehingga kalau dimakan ya bisa jadi haram ya Bisa saja dia jadi haram karena dia punya agama ya Agamanya Kristen Tetapi entahlah ya Apa yang mendasari Seseorang kita ini ya Sehingga mereka mau menolak Pemberian dari Pak Andi Simon Tentunya Apakah juga Pak Andi Simon marah ketika sapi korbannya Tidak diterima oleh orang-orang ini Atau saudara kita ini tentunya tidak Ya bisa saja diberikan kepada orang lain yang membutuhkan Tetapi dalam hal ini kita bisa menunjukkan yang namanya kasih Itulah beruntungnya kita orang Kristen ini Jadi dimana saja kita berada Kita berdampaknya Kita punya manfaat Kita menjadi berkat bagi orang lain Mau terima Mau tidak terima Ya itu urusan mereka Yang penting kita bisa lakukan apa saja yang menjadi bagian-bagian kita Jadi kita bisa berbagi kasih kepada mereka Mau diterima atau tidak diterima Bukan menjadi alasan bagi kita untuk menghentikan kasih itu Ya teman-teman semuanya Jadi teman-teman semuanya dalam hal ini Kita bersyukur sebagai orang Kristen Yang tetap memegang ajaran kasih itu Itu luar biasanya kita Dan kita selalu dibekali yang namanya dengan rasa saling menghargai Toleransi itu sangat penting bagi negeri kita ini Kalau tidak ada toleransi Saya rasa Indonesia ini bisa rusuh Tidak ada damai Kacau semuanya Tetapi kita bersyukur ya Sampai hari ini Walaupun sudah ada gejala-gejala seperti itu Sudah mulai nampak Ada reaksi-reaksi seperti itu Tetapi Begituan sampai hari ini Kita masih bisa berdamai-damai saja Walaupun ada sebagian kelompok-kelompok tertentu Yang memaksakan Ajaran mereka Kehendak mereka Tetapi Itu hanya masih sekelompok saja Tetapi kita selalu waspada Terhadap Setiap pergerakan Pergerakan-pergerakan yang ada tentunya Nah teman-teman semuanya itu dulu video kita kali ini Ya terima kasih telah mengunjungi channel ini Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara subscribe Like dan komen Setiap video yang ada di channel ini Dan jangan lupa juga Saudara bagikan Ke media sosial teman-teman semuanya Agar channel ini bisa berkembang Dan bisa bermanfaat Bagi kita semuanya Terima kasih Dan Tuhan Yesus memberkati